Oke, agak saya lupa, saya harus menghormati yang mana dulu. Pokoknya, intinya, saya menghormati semua. Karena terlalu banyak yang penting yang saya hormati, apa, keamanan, pedesa, toko adat, toko masyarakat, Bapak-Bapak mereka adalah orang tua kami semua. Kemana kami harus berlindung, kalau bukan ke Bapak-Bapak mereka. Tujuan kami adalah hal kembali. Tapi untuk menempuh kebaikan, prosesnya begitu berapa. Apalagi kami di Timo Leste dan ada-ada mereka di Indonesia. Tapi terima kasih, karena Bapak-Bapak mereka ada di depan kalam. Sebagai mata, terinya, untuk melihat, untuk bicara, untuk membantu, menjaga mereka. Karena tidak ada satu organisasi yang mengajarkan keburukan. Yang buruk itu orangnya. Jadi bagaimana untuk membina orang itu menjadi baik? Kalau kami saja tidak mungkin. Eh, kalau Bapak mereka saja, mungkin juga kurang mungkin. Kita salah yang bantu. Salah yang bantu. Walaupun berat, pasti akan ini. Jadi, Korka betul seperti yang Bapak beritahu, prosesnya panjang sekarang. Kami yang berdiri di depan ini, bukan saja sampai berdiri begini. Kami juga bertemu masalah yang panjang. Kami percaya, kebenaran itu pasti akan menang. Ya, kalau sudah menang, mari kita saja menjaga kebenaran itu. Jadi, percaya sampai sekarang, saya percaya. Korka, saya masuk di sini karena ada saksi. Waktu saya naik pandi. Itu menjadi saksi. Akhirnya saya datang ke sini, saya bilang begini. Ada kau yang jadi saksi. Undang saya untuk kesan. Waktu itu, adik itu, sakit. Mana adik? Mana adik? Saya tanya. Kau percaya, Korka itu baik? Dia bilang, ya baik. Kalau baik, kamu serahkan kepada kebaikannya. Pasti akan sembuh. Kalau hal yang sakit sudah menjadi sembuh, jangan takut bapak-bapak mereka. Pasti hal yang tidak baik, akan Korka bikin jadi baik. Karena saya sendiri, saya percaya. Karena saya sendiri, saya percaya. Korka datang. Wah. Korka datang untuk berobat kembali hati-hatinya. Tapi percaya, sedikit-sedikit, sedikit-sedikit, Korka akan sembuhkan. Karena sudah banyak bukti yang begitu. Tapi itulah proses kami. Itulah proses kebenaran. Tidak mungkin seperti kita balik. Hari ini, hari ini terjadi. Tidak mungkin. Itu hanya yang di atas. Kalau di atas bilang hari ini, ya hari ini. Kalau manusia, proses. Jadi sangat berterima kasih. Karena melalui proses yang panjang. Makanya. Ada izin. Kemarin proses izinnya saja. Saya sampai pusing. Saya sebagai presiden. Jadi di mana ada Korka, di negara manapun. Di situ pasti ada saya. Karena itu lagi. Tanggung jawab saya. Bagaimana untuk membawa mereka ke arah yang baik. Jadi percaya. Adik ini jadi bukti. Sampai di jalan. Sampai di jalan. Sakitnya itu tiba-tiba hilang. Sudah saya daftar ke sini. Saya gelap. Tolong. Kau saya punya adik. Saya punya saudara. Karena lewat kamu, saya datang. Kalau saat itu kamu tidak ada, pasti saya tidak ada. Jadi saya percaya. Hari ini, mungkin tidak terjadi. Besok mungkin terjadi. Tapi kita saling membantu. Tapi kita saling membantu, pasti kebaikan itu. Kebenaran itu akan datang. Yang biasanya, saat pengukuhan begini, orang tua itu tidak ada. Tidak datang. Lebih-lebih lagi. Tapi, kalau orang tua sudah datang, itu pasti akan lebih baik. Karena bagaimana, kami melanjutkan saja. Seterusnya, ke Bapak dan Mama. Bagaimana yang baik, kita bantu. Kalau di rumah tidak bisa, ya dia dirantik, pasti bisa. Kalau dirantik tidak bisa, pasti ada Bapak-Bapak keamanan. Pasti bisa. Dia itu mau kelar ke mana. Walaupun dia itu bagaimana, tetap kita bisa kerat. Kita sudah bersama. Karena kami ini, sebelum berdiri di depan ini, kami dulu juga orang yang tidak baik. Saya juga. Terutamanya tidak baik. Tapi bisa jadi baik, ya itu saya percaya. Karena ya pasti kebaikan itu akan menang kecahatan. Saya juga pernah ditangkap, saya juga pernah digas oleh air mata. Saya pernah dipenjara. Waktu itu, saya seperti ada di mereka, tidak tahu ini mau bawa ke mana. Tapi, Bapak Guru selalu bilang, kamu serahkan ke dia, biar dia yang bawa kamu. Kamu yang bawa kamu. Punya diri tidak bisa. Betul. Malam mau tidur, saya selalu bilang, Korka, mana? Wah, baiklah. Bangun dari tidur, saya selalu serahkan. Ya, selalu serahkan kepada dia. Benar. Sampai saat ini, saya juga berdiri. Saya sebagai pemimpin. Sebelum jadi pemimpin, pernah jadi seperti adik-adik. Adik-adik mereka jadi adik-adik itu mungkin jadi diatelai. Baik dulu. Tapi saya, kami tidak. Jadi ada-adik mereka, jangan ajar lagi yang tidak baik. Pasti kakak ada cara yang untuk membuat adik itu menjadi orang baik. Karena hal yang tidak baik, kata mereka sudah. Alam. Jadi adik mereka, jangan lagi coba. Hal yang tidak baik. Ingat, perjuangan kita melalui proses yang baik. Saya sangat terima kasih karena Bapak Kiamana kita ada orang bilang di surga ya anju di surga ada malaikat di bumi juga ada malaikat. Malaikatnya siapa? Malaikat kita punya polisi, malaikat kita punya tentara. Karena mereka itu orang baik, orang jahat, mereka lindung. Jadi kita harus bikin yang baik. Biar jangan terlalu membuat mereka pusing. Karena bukan saat lagi kita mau bikin yang tidak baik. Kalau kita bikin terus yang tidak baik, kita punya diri ini akan membawa kita ke arah yang tidak baik terus. Nanti sampai di anak kita, di cucu kita, kita akan cerita Bapak saya itu tidak baik. Sampai di cucu lagi bilang Bapak saya itu tidak baik. Itu yang kita tidak mau. Jadi, saya minta kepada adik-adik, saya percaya tadi saya mau bicara banyak. Karena saya mau bicara, Bapak-Bapak mereka sudah bicara. Sebenarnya saya mau bicara sama seperti Bapak.